Aparatur Sipil Negara di lingkungan pemerintah Kabupaten Lampung Selatan belum menyampaikan laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara, atau LHKASN, menjelang hari terakhir penyampaian adalah hari Selasa, 28 Februari 2023. Saat ditemui tim Kupas TV di ruang kerjanya pada hari Senin, 27 Februari 2023, Kabit Pembinaan, Kesejahteraan dan Pensiun Pegawai Badan Kepegawaian Daerah Lamsel, Eko Junaedi Prabowo, mewakili pelaksana tugas Kepala BKD, Tirta Saputra mengatakan, masih ada sebanyak 557 ASN yang belum meng-input pelaporan LHKASN melalui Sistem Informasi Harta Kekayaan Kemenpan RB website Siharka dalam aplikasi Siharka, di mana data dari pegawai Lampung Selatan yang wajib LHKASN sebanyak 3021 pegawai yang ada di lingkup OPD yang ada di Kabupaten, dan beberapa UPT yang ada di Dinas Kesehatan serta Dinas Pertanian. Dari data sementara per tanggal 27 Februari tahun 2023, dari total 3021 pegawai yang sudah menyampaikan LHKASN terdapat 2.464 orang, dan yang belum melapor sebanyak 557 pegawai. Jumlah keseluruhan ASN di Pemkap Lamsel, menurut data per tanggal 1 Februari tahun 2023 berjumlah 7.388 orang terdiri dari Eselon 2. Eselon 3 kemudian ada Eselon 4 dan pejabat-pejabat fungsional serta pelaksana yang ada di bawahnya. Secara aturan, yang wajib LHKASN semua pegawai negeri sipil di luar Eselon 2, Eselon 3 dan pejabat fungsional yang ada di inspektorat, bahkan nanti akan ada sanksi administratif bagi para wajib LHKASN yang belum melaporkan sampai batas waktu. Seperti sanksi dari sisi terhambatnya administrasi kepegawaian yang bersangkutan, Eko menghimbau kepada 557 orang ASN agar menyampaikan LHKASN paling lambat tanggal 28 Februari tahun 2023. Hal itu supaya jadwal selanjutnya di tanggal 1 sampai tanggal 15 Maret bagi 3021 ASN bisa mengunduh dan mencetak dokumen LHKASN. Ijin menyampaikan data bahwa secara websitenya, secara aplikasinya di dalam Siharka ini, data dari pegawai Lampung Selatan yang wajib LHKASN per hari ini itu sebanyak 3021 orang. Itu untuk pegawai ASN yang ada di lingkup, OPD-OPD yang ada di kabupaten, plus beberapa OPT yang ada di Dinas Kesehatan, kemudian Dinas Pertanian. Kalau untuk yang pegawai Kecamatan dengan guru belum, itu untuk tahap selanjutnya ya. Nah ini yang sudah login di LHKASN dengan Yuselnya, itu sudah berjumlah 3021 orang. Yang sudah melapor itu 2.464 orang. Nah yang belum melapor sebanyak 557 orang. Nah ini data sementara per hari ini tanggal 27 Februari 2022. Secara timing waktunya, skedulnya bahwa untuk yang 3021 orang ini, kita kasih tengah-tengah waktu untuk penginputan pelaporan LHKASN ini, diberikan limitnya sampai tanggal 28 Februari 2023, yaitu besok hari Selasa. Kita masih tungguin, masih ada sekitar 557 orang lagi. Himbauan dari kami, mudah-mudahan kepada yang 557 ini akan diselesaikan besok progresnya. Supaya apa? Supaya skedul selanjutnya untuk tanggal 1 Maret sampai tanggal 15 Maret, bagi yang 3.021 orang ini bisa mengunduk, bisa mencetak dokumen, ada 2 dokumen yang harus dikumpulkan, yang harus disampaikan, ke Kasubah Punggung Kepegemah Semua PD. Nah, nanti secara kolektif baru akan disampaikan ke BKD, itu tanggal 16 Maret sampai 31 Maret 2023. Itu secara timelange skedul yang sudah kami sampaikan ke BDOPD. Baik secara aturan di Undang-Undang maupun di PP, bahwa yang namanya melaporkan kapta kekayaan ini, hukumnya wajib ya bagi ASN, dan sudah kami sosialisasikan, dan sudah ada perbuknya juga. Bahkan nanti akan ada sanksi administratif bagi para wajib LHKSN yang belum melaporkan sampai tanggalnya, tentunya nanti akan ada sanksi dari sisi terhambatnya administrasi kepegemahannya yang bersambutan. Nah, untuk yang sudah tersosialisasikan di tahap pertama ya, yaitu 3.021 orang ini yang ada di Dino Kepopi BD, itu tentunya besok, ini terakhirnya, tanggal 28. Nah, untuk yang pegawai di lingkungan kecamatan, dan para PNS guru-guru di lingkungan kecamatan ya, itu tentunya nanti di tahap kedua, mudah-mudah nanti dilaksanakan sosialisasinya di minggu kedua bulan Maret. Seperti itu. Untuk total jumlah keseluruhan ASN Pemerintah Komunian Langung Selatan ada berapa Pak Iku? Untuk jumlah keseluruhan ASN di Langung Selatan, menurut data per 1 Februari 2023, berjumlah 7.388 orang. Nah, itu terdiri dari ESLON 2, ESLON 3, kemudian ada ESLON 4 ya, dan pejabat-pejabat fungsional setelah pelaksana yang ada di bawahnya. Oke, secara aturan, yang wajib LHK ASN itu, untuk semua pegawai negeri sipil ya, itu di luar ESLON 2, ESLON 3, dan pejabat fungsional yang ada di inspektoran. Itu. Untuk ESLON 2, ESLON 3, dan pejabat fungsional yang inspektoran itu, wajib LHKPN KPK. Dari Lampung Selatan, Teguh Handika, Kupas TV, melaporkan.